Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan berita yang mengagetkan ya terkait Ibu Megawati saya bacakan dari repelita.com dengan judul Megawati kini diisukan meninggal PDIP akan lapor penegak hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto membantah kabar yang menyebut Megawati Soekarno Putri meninggal dunia Sekjem PDIP Hasto Kristianto mengatakan kabar Megawati meninggal dunia sebagai kabar hoax Hai Bumega dalam kodang sehat kata Pak Hasto di sekolah partai PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan Jumat 7 Januari 2022 Sekjem PDIP menuturkan baru saja berkomunikasi dengan Ibu Megawati Ibu Megawati meminta Hasto menemui dirinya di kediaman di Toko Umar Jakarta Pusat ini tadi saya sebelum ke sini baru sampai pasar minggu ditelepon beliau untuk datang ke jalan Toko Umar ucapnya Sekjem PDIP menyesalkan berodarnya kabar hoax terkait Ketua Umum PDIP tersebut menurutnya hal itu tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang sejak dulu memegang teguh kejujuran dan bertanggung jawab karena kita ini bangsa yang dikenal karena kebudayaan kita karena peradaban kita kita bangsa yang terus memperjuangkan nilai-nilai kebunaran dan kejujuran sebagai bagian nilai positif yang membentuk bangsa ini kata Sekjem PDIP Hasto Kristianto menyatakan telah mengambil sikap bidang hukum PDIP dipastikan akan melaporkan pembuat hoax agar diproses secara hukum saya memutuskan sebagai Sekjen agar bantuan hukum PDIP melaporkan kepada aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi demikian kata Hasto Kristianto sebelumnya kabar meninggalnya Megawati viral di media sosial video dengan narasi Megawati tutup usia dibagikan akun TikTok at NGLY OKP pada selasa 4 Januari 2022 video itu telah ditonton lebih dari 1 juta kali namun kini telah dihapus akun TikTok tersebut mengunggah beberapa foto Megawati dan menuliskan narasi Megawati telah berpulang Megawati tutup usia demikian narasi dalam video itu semoga diampuni segala perbuatannya di dunia tulis akun NGLY OKP memberi keterangan unggahannya bukan kali ini saja Megawati diserang isu hoax pada April 2019 ramai di media sosial bahwa putri proklamator RI Bung Karno itu dikabarkan sedang dirawat di rumah sakit karena struk lalu pada bulan Mei 2020 presiden kelima RI itu dikabarkan masuk daftar pencarian orang atau DPO karena membiarkan virus COVID-19 masuk ke Indonesia PDIP berulang kali menyampaikan bahwa semua informasi terkait Megawati ini sebagai hoax inilah kawan informasi ini kita juga gak tau ini ya kenapa banyak sekali orang di negeri ini suka menyebar berita hoax nah wahai saudara-saudaraku jika engkau tidak senang kepada seseorang atau mungkin benci kepada seseorang paling tidak jangan sebar fitnah kawan karena karena pemberita hoax ini sangat berbahaya pada akhirnya merikikan diri sendiri kalau dilaporkan siapapun baik itu ulama yang di fitnah tokoh-tokoh nasional indi fitnah mantan presiden indi fitnah berhenti lah kalian berhenti adu domba di negeri ini ya berhenti menyebar berita-berita yang sekiranya itu memicu persilisihan kita ini senang ya apalagi saya lihat di youtube itu kalau berita hoax paling banyak penontonnya tapi kalau berita-berita pesan demi perdamaian eh sedikit penontonnya ya tolonglah saudara-saudaraku yang masih sering membuat fitnah berita hoax berhenti lah ya berhenti lah menyebar fitnah hoax juga terkait pada ulama-ulama kita berhenti lah itu semua ya biar kita ini sejuk kawan ya kita doakan kita doakan setiap orang kita doakan Ibu Megawati Soekarno Putri tetap dalam keadaan sehat walafiat diberi keselamatan dan kesuksesan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dimurahkan rezekinya yang banyak dari tompak yang halal ini biasanya kalau saya ngomong begini ya kan bukan masalah bela membela ini demi persatuan Indonesia kawan biar tidak ada berita hoax nanti sebagian ini pada saat saya bilang jangan buat berita hoax terkait Ibu Megawati ada aja yang bilang eh MPS sudah jadi cebong nah saya juga minta doanya kawan agar Imam Besar Habib Perjik Sihab Habib Bar Smith Habib Bar Bin Smith juga diberikan keselamatan kesehatan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dimurahkan rezekinya dari tempat yang halal dan banyak nah ada juga nanti yang bilang oh MPS Kadrun ada juga nanti tuh saya disini kawanku selalu berbicara dengan niat satu persatuan Indonesia hanya itu jadi kalau ada tokoh-tokoh kita ada ulama-ulama kita ada tokoh-tokoh nasional kita yang kena fitnah ya saya tampil seperti ini untuk sekedar mengingatkan agar jangan suka menyebar fitnah hoax terus saya sebagai seorang nasionalis di negeri ini yang terdokterin untuk cinta tanah air cinta negara cinta persatuan saya akan tetap bersuara untuk meluruskan sesuatu yang sekiranya itu fitnah hinaan untuk apa agar tidak terus mengangah perpecahan ini jangan saya lihat PKS dengan PDIU di Mesos saling diadu PKS PDIU saling di dihasut itu ada kelompok-kelompok begitu tidak ada gunanya itu partai-partai politik itu punya pising misi itu tidak perlu kita mengadu-mengadu ya ada yang jelek-jelekkan PKS memuji-muji PDIP ada juga sebaliknya menjelek-jelekkan PDIP memuji-muji PKS ada yang bilang PDIP tempatnya cebong ada yang bilang PKS tempatnya kadron apalah kalian semua ini yang begitu-begitu buang jauh-jauh makanya selalu saya berpesan di channel saya ini kalian masuk ke tempat saya ini tolonglah buang jauh-jauh itu istilah-istilah itu cebong kampre apa kadron buang jauh-jauh ya jangan kita berkelompok-kelompok dengan istilah-istilah itu sudah jelas dasar ideologi negara kita adalah Pancasila 5 dasar sudah dari sila pertama sampai kelima sila kelima itu sudah kita pertahankan mati-matian itu karena itu memang sesuai dengan budaya karakter negara kita dari berbagai suku agama ras etnis gelongan saya tidak menempatkan Pancasila lebih tinggi daripada agama enggak tapi pribadi saya mengatakan agama itu lebih tinggi daripada Pancasila karena agama itu berlaku untuk seluruh dunia dan itu adalah wahyu dari sang pencipta wahyu Allah firman Allah ya kitab-kitab itu dari sang pencipta kalau Pancasila ini kan hasil daripada pemikiran manusia di masa itu tujuannya apa? agar terjadi toleransi antara umat beragama agar terjadi saling menghormat-menghormati antara suku-suku ras, golongan maka Pancasila itu hanya berlaku di Indonesia tidak berlaku di negara lain maka sudah sepantasnya kita sebagai warga negara Indonesia tetap menjaga memelihara dan melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak boleh ada yang mengklaim di negeri ini bahwa hanya ada satu kolongan atau satu suku atau satu kelompok golongan ya satu agama yang berjasa di negeri tidak jadi juga jangan sedangkan peraya teman-teman saudara-saudara aku semuanya sampai mengatakan Pancasila lebih tinggi daripada agama kalau menurut saya itu terbalik agama itu lebih tinggi daripada Pancasila ya keadanya Pancasila ini adalah kesepakatan para pendahulu kita ya agar terjadi terwujud kedamaian yang abadi di negeri kita jadi ini aja kawannya berhenti lah itu saling mengadu adu-adu itu anu partai-partai ya biarkanlah partai politik itu bekerja nah biarkanlah rakyat ini memilih tidak perlu saling membenci ya apalagi ibu Megawati berapa kali beliau diisukan meninggal ya tidak usah meninggal itu urusan Tuhan ya kawannya nah kalau sudah dilaporkan begini ya masalah lagi tuh masalah karena suka nyebar hoax dan itulah yang saya bilang tadi kita ini rakyat Indonesia sebagian besar paling senang kalau ada berita hoax oh paling senang aku lihat tapi kalau diberikan masukan-masukan pesan-pesan eh tidak mauna dengar eh susah itu susah jadi sekali lagi ayo kawan ayo saudaraku mari kita jaga kesujukan ini ya sehingga tidak perlu lagi ada korban-korban undang-undang ITE ya silahkan memberikan pesan dan saya minta kepada saudaraku semuanya sekali lagi hilangkanlah sudah itu istilah-istilah cebong kamprek kadrum hilangkan kawannya demi persatuan dan jangan suka sebar berita hoax silahkan yang mau memberikan tanggapan atau komentar dan saya terus berpesan hindari kata-kata kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan terima kasih kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggal Ika Pancasila Ideologi Negara Kita Allahu Akbar Merdeka